ya welcome back to Miss Dias on the channel with me Miss Dias ya hari ini Miss Dias masih melanjutkan di suplemen keempat dari modul kewirausahaan jadi buat kamu yang udah nunggu-nunggu nih suplemen keempat yaitu setelah sebelumnya kamu di suplemen ke tiga memilih peluang bisnis apa yang akan kamu tertunggu berikutnya nah ini ilmu berikutnya ini akan bantu kamu untuk menegaskan membuat idemu lebih tegas dengan kamu mengetahui teori tentang aspek produksi nah kalau misalnya peluang usaha yang akan kamu eksekusi adalah tentang produk bukan biasa mungkin ini perlu dipertimbangkan oke so Miss Dias akan share screen dulu jadi intinya aspek produksi ini akan lebih berbicara tentang sistem produksi yang terdiri dari tiga hal gitu ya jadi sebelum kamu memproduksi kamu perlu tahu nih ada beberapa hal loh yang harus kamu perkembangkan ketika kamu mau memproduksi sesuatu well sebelumnya biar kita nggak salah tangkap apa sih itu produksi disini Miss Dias sudah menyediakan beberapa definisi dari produksi yang bisa sambil dari modul kewirausahaan dan disini disebutkan bahwa produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa jadi jadi mengangkat ya value daripada sebuah produk gitu bisa misalnya dari kayu jadi mebel gitu kayu dari jadi kursi gitu ya seperti itu bisa disebut produksi produksi juga adalah kegiatan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa sesuai dengan kehendak konsumen dalam hal jumlah kualitas harga serta waktu jadi kalau kamu sedang melakukan semua proses untuk memenuhi kebutuhan konsumen ya berdasarkan jumlah jumlah kualitas harga serta waktu itu karena kamu sedang dinyatakan melakukan proses produksi berikutnya produksi adalah membuat atau menghasilkan produksi suatu barang dari berbagai bahan lain jadi kombinasi beberapa ingredients menjadi sesuatu barang A gitu misalnya itu disebut juga dengan produksi yang keempat produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukkan menjadi keluaran atau dengan pengertian bahwa produksi mencakup setiap proses yang mengubah masukkan menjadi keluaran yang berubah barang dan jasa jadi masukkan dan keluaran maksudnya apa menjadi itu lebih pada input dan output gitu ya jadi bagaimana memproses input menjadi output yang diinginkan baik itu outputnya berubah barang atau jasa kemudian yang terakhir disini dinyatakan bahwa proses produksi adalah suatu cara metode ataupun teknik menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada jadi produksi itu disebut juga sebuah cara gitu metode ataupun teknik untuk menambahkan kegunaan misalnya memproduksi kalau misalnya jasa apa dong yang diproduksi Miss mungkin itu pertanyaannya ya mungkin saja yang diproduksi adalah misalnya jasa tukang cukur yang produksi ya bentuk cukuran atau potongan rambut hairstyle yang diinginkan oleh konsumen ini bisa ya jadi nggak melulu produksi itu berkaitan dengan produk outputnya adalah produk bisa aja outputnya adalah jasa atau kepuasan pelanggan gitu kan bisa aja jadi output itu nanti ada tiga jenisnya nanti kita langsung aja kita langsung aja ke tiga komponen dalam sistem produksi nah dalam sistem produksi ini nih tiga hal yang harus kamu perhatikan banget oke yang pertama adalah input yang kedua input melalui proses menjadi output gitu nah input dulu deh dalam input ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan yang paling sering kamu denger bagaimana input itu adalah lebih pada bahan baku untuk membuat sesuatu oke gitu bahan baku bahan baku mau bikin kue gitu misalnya mau bikin apa nih sekarang mau bikin aplikasi bahan bakunya apa pasti akan beda-beda nah membicarakan tentang bahan baku ya kita harus konsen sama beberapa hal ada 4 hal nih yang disebutin di modul kewirausahaan yaitu yang pertama perhatikan bahwa kualitas adalah penting untuk memilih bahan baku kemudian mudah diperoleh bahan baku itu terus mudah diolah dan pastinya kalau ngomongin bisnis bahan baku itu sebaiknya murah tapi jangan murahan lah ya nah sehingga dengan memenuhi 4 hal itu maka bahan baku yang kita miliki ada dalam kondisi yang free gitu kemudian berbicara tentang input kita juga bicara tenaga kerja nah siapa dong yang ngerjain bahan baku kalau bukan tenaga kerja kan gitu nah dalam sistem produksi tenaga kerja ini memiliki beberapa tipe gitu ada yang tenaga kerja tetap gitu paling yang sering kamu dengarkan tenaga kerja tetap yang digaji bulanan gitu nah ada juga tenaga kerja borongan jadi tenaga kerja ini bekerja berdasarkan jumlah orderan dari semua kodak gitu jadi gajinya based on produk yang dihasilkan kemudian juga ada tenaga kerja upahan jadi dia diupah berdasarkan kewajiban yang harus dilakukan kayak kerja harian gitu ya kemudian tenaga kerja tidak tetap gitu jadi tenaga kerja tidak tetap itu juga nanti mungkin masuknya kayak kontrak, tenaga kontrak gitu ya jadi dia sign kontrak tidak tetap jadi pemutusan hubungan kerjanya itu bisa dilakukan oleh pemberi kerja gitu berdasarkan appointment antara mereka pemberi kerja dan penerima kerja gitu kemudian ada yang paling enak ini menggunakan tenaga kerja keluarga jadi keluarga itu biasanya tenaga kerja tidak dibayar gitu atau dibayarnya dengan ya tanpa appointment lah jadi itu lebih murah gitu jadi itu biasanya dilakukan oleh UMKM ya jadi seperti itu jadi silahkan dipilih tenaga kerja apa yang paling affordable untuk jenis bisnis yang baru kau mulai gitu lalu berikutnya mesin dan peralatan berikut itu berjenis mesin dan peralatan ya gak, jangan mesin yang gede-gede dulu bayangannya kecil-kecil aja misalnya apa ya kalau misalnya masak-masak ya gorengan kompor gitu oven apa gitu ya jadi hal-hal yang membantu proses kondisi gitu ketika memikirkan mesin dan peralatan kamu harus mikirin biaya penyusutan karena mesin dan peralatan ini dibeli sekali tapi perawatannya harus berkala sehingga mesin atau peralatan ini umurnya panjang oke, berikutnya inputnya adalah lokasi jadi lokasi pembuatan ini penting loh ya apakah sistemnya kontrak apakah membeli hak milik atau hak guna gitu itu yang diperhatikan lalu biaya nah berbicara tentang biaya kita berbicara tentang biaya tetap dan biaya tidak tetap ya jadi fixed cost dan variable cost jadi fixed cost itu yang berdini seperti mesin gitu ya gaji karyawan pajak itu yang termasuk fixed cost kemudian yang termasuk variable cost adalah seperti biaya-biaya yang berubah bergantung dengan perubahan produksi yang dilakukan bisa dia bahan baku apa yang berubah misalnya kalau pakai tenaga borongan gaji tenaga borongan dan lain sebagainya kemudian managerial termasuk juga input mungkin gak disebutin di modul tapi menurut saya managerial atau bagaimana skill memanage sebuah usaha juga merupakan input gimana jadinya kalau kita punya semuanya yang saya sebutin sebelum managerial tadi tapi gak punya managerial yang bagus maksudnya proses produksinya gak bagus oke well itu dia input mari kita proses input menjadi output oke proses apa yang harus dilalui input menjadi output nah ini akan bervariasi dari seluruh jenis bisnis ya tapi secara umum itu ada sekian proses yang harus dilewati misalnya membuat konsep produk lalu melakukan research mini research mungkin melakukan penelitian tentang apa sih yang diperlukan sebenarnya oleh konsumen kita warna yang paling diminati apa misalnya sebagainya itu rasa yang sedang digemari apa hal-hal kecil tapi ini sangat berpengaruh terhadap proses lalu melakukan pengembangan desain produk jadi bikin ininya dulu apa kayak try out dulu percontohannya dulu lalu diuji kemudian baru dilakukan produksi besar jangan langsung membuat produksi besar tanpa menguji terlebih dahulu produk kalian kemudian setelah terjadi produksi gitu prosesnya ya jangan lupa melakukan pengendalian produksi ya pengendalian bahan baku pengendalian pembelian pengendalian harga kualitas dan lain sebagainya itu juga termasuk proses produksi nah ya jadi setelah kita melewati bagaimana kita memilih input lalu kita berproses akhirnya sampai lah kita pada apa yang kita tunggu dulu yaitu output nah kalau berbicara tentang output tadi kan kita cuma ngomongin produk produk gitu ya jasa produk jasa ternyata ada loh hal lain yang dihasilkan setelah melalui proses produksi tadi yaitu rupa limbah dan informasi nah selain produk kita punya limbah dan informasi nah limbah ini yang agak perlu kita pertimbangkan juga ketika kita apa ya memilih sebuah sistem produksi bagaimana kita lebih bijak dalam mengolah limbah yang kita hasilkan dari sistem produksi itu misalnya kalau berkaitan dengan goreng menggoreng bagaimana limbah minyak yang habis pakai ini akan kita olah berikutnya sehingga dia lebih ramah lingkungan kalau ngomongin tekstil bagaimana air air hasil ya kuci tekstil itu kita olah sehingga juga ramah terhadap lingkungan dan lain sebagainya dan lain sebagainya akan sangat baik ketika kita bisa mengolah limbah kembali menjadi uang gitu sehingga tidak ada sedikitpun apa ya residu atau limbah yang terbuang jadi semuanya jadi uang bukan terbuang tapi jadi uang gitu nah sekarang kita harus lebih tricky lebih apa ya memikirkan kedepannya seperti apa bagaimana kita mengolah limbah kita sehingga semuanya mendatangkan keuntungan berikutnya output yang kita miliki setelah melalui proses tersebut adalah informasi jadi pastinya informasi yang terkandung dalam semua sistem produksi misalnya setelah misalnya dari awal banget ya dengan bahan baku pastinya setelah kita berproses kita mendapatkan informasi bahwa ternyata bahan baku A dicampur sama bahan baku A ternyata gak cocok atau better dicampur sama yang C informasi baru kan terus ngomongin tenaga kerja kita punya informasi pastinya data deskripsi tenaga kerja kita kontaknya dan lain sebagainya skillnya mungkin kita bisa rekomendasi untuk bisnis lain kita yang kita miliki nanti begitu juga hal-hal lain lokasi manajerial dan lain sebagainya proses produksi pun adalah sebuah informasi jadi bagaimana mengolah A ke B ke C itu adalah sebuah informasi jadi pengalaman adalah sebuah informasi pengalaman dalam memproduksi sebuah produk atau jasa adalah sebuah informasi informasi ini sebenarnya sangat mahal gitu jadi ketika menjadi pebisnis hal yang bisa kita jual adalah selain produknya mungkin limbahnya yang sudah bisa dimanfaatkan juga informasinya kamu tidak hanya menjual produk tapi kamu menjual pengalaman sebagai seorang entertainer gitu berbicara tentang bagaimana kebangkutan bagaimana awal diproduksi produk MPP nya sehingga dari zero to hero gitu bagaimana memiliki omset yang lebih besar dan lain sebagainya itu juga bisa informasi itu juga bisa mendatangkan uang loh gitu dan many things dalam sistem produksi ini adalah berubungan dengan peluang dan uang gitu jadi bagaimana sekarang kamu lebih bijak sebagai seorang wirausaha entertainer ya dalam memanage sebuah sistem produksi sehingga dalam setiap proses atau setiap langkahnya input proses dan output ini mendatangkan uang oke itu aja penjelasan mislias tentang aspek produksi dan lebih eksklusifnya tentang tiga komponen dalam sistem produksi ini semoga kamu semakin terang dalam memilih sistem produksi yang bagaimana sih yang akan kamu lakukan dalam usaha baru oke semoga bermanfaat jangan lupa komen-komen di bawah kalau misalnya kamu sudah menerapkan dan akhirnya sukses atau kamu mengalami problem gitu dalam penerapannya obrol-obrol yuk di bawah misalnya tunggu loh oke jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini oke bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax